Tanaman merupakan makhluk hidup seperti manusia yang juga rentan stres. Tanaman memerlukan lingkungan hidup yang sesuai. Tanaman yang stres akan sulit berbunga apalagi berbuah. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka tanaman akan terus menderita hingga akhirnya mati. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tanda-tanda tanaman stres dan cara mencegah tanaman agar tidak stres. Hal ini sudah dibuktikan melalui penelitian di Universitas Adelaide yang berhasil menunjukkan fenomena tersebut untuk pertama kalinya. Tanaman stres akan menunjukkan gejala yang tidak normal dan Anda sebagai pemiliknya harus peka terhadap segala perubahan yang terjadi pada tanaman. Berikut ini beberapa gejala yang muncul pada tanaman yang sedang stres. Tumbuh tinggi dan kurus. Kondisi ini tidak lazim bagi tanaman dan biasanya karena tanaman kekurangan nutrisi. Tanaman akan tumbuh lebih tinggi untuk mencari sinar matahari. Daun tanaman menguning. Kondisi tersebut sering disebabkan oleh penyiraman yang berlebihan dan pembusukan akar. Daun tanaman hangus, terlihat berwarna kecoklatan dan kering. Gejala ini sering dialami saat tanaman tersengat sinar matahari. Banyak daun tanaman yang berubah menjadi kecoklatan dan layu. Kondisi ini karena tingkat kelembapan di sekitar tanaman kurang. Stres bisa terjadi karena kebutuhan unsur hara tanaman tidak terpenuhi, mendapatkan terlalu banyak salah satu nutrisi, kondisi lingkungan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, tanaman yang baru saja melakukan proses repoting, atau tanaman yang baru mengalami perjalanan jarak jauh. Cara mengatasi tanaman yang stres adalah mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya. Setelah itu, berikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Kamu bisa memberikan serum tanaman MSG3, karena dalam serum tanaman ini diperkaya dengan vitamin, mineral, ZPT, hormon baik untuk tanaman dan bakteri yang lengkap serta bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Selain memberikan nutrisi, ketika tanaman stres perlu memastikan untuk melindunginya dari hama. Serum tanaman MSG3 juga dapat membantu tanaman untuk terhindar dari hama penyakit. Ditambah lagi, hindari memotong cabangnya hingga kondisinya normal kembali. Itulah cara mengatasi tanaman layu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!